Allahu akbar, Allahu akbar yang mengerjakan satu orang tapi yang kebahagiaan hampir semua yang terkait dengan kehidupannya bapaknya bisa dapat, ibunya dapat yang hebat, adiknya dapat, kakaknya dapat temannya bisa dapat, gurunya bisa dapat rahasianya ada saya akan lebih lambat untuk menguraikan supaya mudah untuk dipahami hati-hati, pembahasan ini akan melahirkan rahasia besar yang tidak banyak orang mengetahuinya, orang dulu sudah praktekan dan berhasil, dan kita berharap mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita juga perhatikan sini hadith riwayat Ibn Majah nomor hadith 925 yang telah kita bahas di pertemuan lalu bahwa ada doa yang sering dibacakan oleh Nabi s.a.w setiap selesai menunaikan syarat doanya sangat singkat Allahumma inni as'aduka ilman nafi'ah warizkan tayyibah wa'amalan ya Allah hamba mohon kepadamu anugerahkan hamba ilmu yang bermanfaat rizki yang terbaik dan mohon terima amalan hamba ini kemudian ada rumus dalam Al-Quran setiap doa kalau sudah dipanjatkan maka mesti diikhtiarkan karena doa itu bersandir dengan ikhtiar mustahil Allah sekadar mengabulkan kalau tidak ada ikhtiar misal saya salah contohkan Quran surah ketiga Al-Yamran ayat 35 sampai 37 ibunda mariam hannah bermohon kepada Allah sejak mengandung ya Allah mohon jadikan anak ini anak yang soleh terjaga dari maksiat dekat denganmu apakah cukup dengan berdoa tidak awas hati-hati ketika kemudian dilahirkan setelah berdoa itu kemudian bertahap lahir maka apa yang dikerjakan beliau ikhtiarkan doanya dengan ikhtiar yang luar biasa supaya anaknya soleh dicari pengasuh yang soleh Nabi Zakaria makanya saya sering katakan kalau anda pengen anaknya baik maka cari guru-guru yang baik anak ingin pintar cari guru yang pintar anak ingin pintar dan baik maka cari guru yang pintar dan baik sekolahkan di tempat-tempat yang baik yang kedua ibu bapaknya bikinkan miharab tempat untuk belajar khusus dan tidak terganggu dari perbuatan yang kotor ini rumus pada kita begitu anak lahir anda didik carikan guru yang baik cari sekolah yang baik yang selain membuat dia pintar mendekatkan dia dengan Allah terumus tapi poinnya doa tidak dicukupkan dengan permohonan tapi harus disandingkan dengan ikhtiar maka demikian pula ketika kita meminta Ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat kita telah bahas di pertemuan yang lalu bagaimana cara mendapatkan ilmu sesuai dengan doa yang telah kita mohonkan nah ketika kita berkata Ya Allah anugerahkan saya rizki terbaik maka Allah tawarkan ini ada 8 jenis disebutkan dalam Al-Quran 8 jenis rizki yang kalau kemudian kami lakukan kamu lakukan ikhtiarnya dengan 8 cara ini maka kata Allah saya akan limpahkan kepada mu rizki tanpa batas 8 jenis ini sebagian telah kita bahas kemarin kita bahas rizki dengan cara bersyukur sekarang kita akan bahas satu rahasia dalam Al-Quran yang kalau Anda lakukan ini maka rizki bukan hanya Allah berikan pada orang itu tapi semua anggota keluarga dan kerabatnya akan diberikan bagiannya jadi yang dapat satu orang yang mengerjakan satu orang tapi yang kebagian hampir semua yang terkait dengan kehidupannya bapaknya bisa dapat ibunya dapat yang hebat adiknya dapat kakaknya dapat temannya bisa dapat gurunya bisa dapat rahasianya ada di Quran surah 17 ayat 31 paling kanan sebelah atas Quran surah 17 Al-Isra ayat 31 saya turunkan ini ikhtiarnya Quran surah saya agak cepat ya mohon maaf Quran surah ke 35 ayat ke 28 kemudian yang kedua bisa diturunkan ke Quran surah ke 35 juga ayat 32 turunan yang ini Quran kita ambil surah ke misalnya 54 ayat 17 ini selalu terbawa 22 32 40 kemudian turunan akhirnya ada di Quran surah ke 13 ayat 23 sampai 24 kalau anda naikkan ke sini yang ketiganya Quran surah ke 4 misalnya ayat ke 69 kemudian turunan yang keempatnya bisa diambil Quran surah ke 49 ayat 13 kalau pengen rumus paling cepat juga bisa Quran surah ke 30 ayat 21 ya ini 5 caranya anda akan berdoa ya Allah anugerahkan saya rizki terbaik lalu Allah belikan jalan 8 jalan ini cara mendapatkan rizki terbaik kamu kerjakan kalau kamu kerjakan ini awas kata Allah saya buka 8 jenis kalau kamu kerjakan ini bukan cuma kamu yang dapat orang-orang di sekitar kamu pun akan mendapatkan bagian ini apa diantaranya ya nomor selanjutnya sebelumnya telah kita bahas bagian-bagian yang lain sekarang kita masuk pada yang lainnya Quran surah 17 ayat 31 perhatikan kalimatnya wala taqtulu awladakum khasyyata imlaq ada ayatnya nahnu narzuquhum wa iyaakum inna qaslahum kana khitwa'an kabira ada ayatnya baik perhatikan baik-baik saya buka sedikit dulu pendahuluan ya dulu zaman-zaman jahiliya bahkan bukan hanya di lingkaran Arab sampai ke Eropa sampai dengan lingkup sebagian besar dunia itu kalau ada orang tua kemudian melahirkan anaknya dan merasa bahwa ekonominya terhimpit tidak terlampau kuat hartanya merasa belum cukup untuk bisa menghidupi anaknya maka tidak ada pilihan di benak mereka kecuali untuk menghabisi anak keturunannya bunuh ada yang dikubur ada yang sengaja dibekap intinya dihabisi selesai jadi dia merasa wah ini susah nih saya aja hidup susah bagaimana dengan anak ini ya tapi anehnya kok pengen punya anak gitu kan baik jadi sudah dia mendapatkan keturunan keturunan itu kemudian dibunuh karena khawatir dia tidak akan mendapatkan jaminan rizki yang baik di masa depan maka Allah tawarkan satu hal yang sangat luar biasa dibuat dalam bentuk pernyataan yang sangat tegas tapi istinya sangat mendalam perhatikan baik-baik kata Allah lihat kalimatnya wala taqtulu awladakum hei muhammad s.a.w. sampaikan pada umatmu sikap umatmu sikap umat islam sifat hamba-hambaku yang beriman harus beda dengan mereka yang belum beriman mereka yang tidak beriman tidak yakin dengan qadar dan qadar mereka yang belum beriman tidak tahu dengan caranya rizki didapatkan mereka yang belum beriman tidak tahu caranya bagaimana cepat mendapatkan rizki kamu yang sudah beriman mesti beda dengan mereka perlakukan anak-anak dengan baik sayangi mereka dengan baik rawat dengan baik jangan khawatir masalah rizkinya kata Allah ketika saya anugerahkan keturunan bagi setiap hamba-hambamu yang beriman lihat baik-baik kalimatnya ketika saya berikan satu nikmat pada hamba-hambaku yang beriman mendapatkan keturunan maka saya sudah jamin rizkinya dari setiap yang dilahirkan itu saya jamin rizkinya perhatikan baik-baik kalau ada yang melahirkan dalam suasana bahkan ekonominya terasa kurang dan sebagainya jangan khawatir kata Allah setiap makhluk gak mungkin hidup kecuali punya rizki jangankan manusia hewan ada yang melata ada pertemuan lalu saya gambarkan bagaimana cicak dengan nyamuk cicak dapat rizki rizkinya nyamuk nyamuknya terbang cicaknya tidak kan Allah hanya perintahkan kamu merayap walaupun di dinding walaupun cuma diam-diam nyamuknya datang bukan kamu yang mendatangi nyamuk silahkan cek cicak-cicak di diam-diam datang seekor perintah Allah kamu merayap dia merayap datang seekor nyamuk bukan cicak yang mendatangi nyamuk nyamuknya diperintahkan Allah datang ke cicak coba bayangkan datang seekor nyamuk setelah itu silahkan ayo tangkap apalagi manusia tapi yang paling menarik bagi orang beriman Allah yakinkan perhatikan kalimatnya nahdu narzu'uhum wa'iyakum kata Allah saya buka satu rahasia saya berikan kesempatan saya bahkan bukan sekedar memberikan rizki kepada anak yang dilahirkan itu tapi saya akan berikan rizki kepada mereka yang kamu pun akan mendapat bagian dari rizki itu jadi ketika Allah berikan rizki kepada anak-anak yang dilahirkan itu yang hebat bapaknya kebagian dari situ ibunya dapat kakaknya dapat adiknya dapat tetangganya dapat gurunya dapat pertanyaannya apa rizki yang dimaksudkan sampai anaknya dapat keluarga dan kerabatnya bisa ikut menikmatinya maka dirincilah kemudian di ayat-ayat yang lain ada rizki yang Allah turunkan pada anak orang tua dan kerabat bisa ikut mendapatinya pertanyaannya bagaimana menyiapkan seorang anak atau dua orang anak atau semua anak yang Allah titipkan kepada kita sehingga dia mendapatkan rizki yang dimaksudkan begitu dia dapat orang tua dan kerabatnya ikut bisa menikmatinya dan hartanya halal dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sekarang jika Anda punya titipan dari Allah ada anak-anak ada cucu dan sebagainya pertanyaannya bagaimana menyiapkan anak yang seperti ini maka pilihannya rinci ke ayat-ayat yang lainnya satu Quran surah ke-35 ayat ke-28 kalau Anda ingin mudah mendapatkan rizki diantaranya bisa Allah turunkan lewat keturunan dia dapat Anda mendapatkan bagiannya apa diantara cirinya yuk Quran surah 35 ayat 28 paling kanan sebelah bawah saya langsung ke tengahnya ke tengah ayatnya sungguh diantara yang punya sifat khasyah khasyah itu maksudnya kedekatan yang sangat dengan Allah sehingga saking sangat dekatnya takut kalau dinilai salah oleh Allah ya awas khasyah itu kedekatan yang sangat dengan Allah sehingga saking sangat dekatnya takut kalau dinilai salah oleh Allah jadi kalau bicara hati-hati takut yang keluar di lisannya itu keliru takut salah kalau bicara itu ditimbang-timbang dulu ini kafirnya diganti ke kota-katanya ini ganti enggak ganti enggak gitu kan timang-timang dulu ah takutlah kalau saya ganti nanti jadi masalah gitu kan Allah enggak suka dengan saya timang-timang ingat-ingat di mustahil mengeluarkan fatwa yang kemudian bertentangan dengan hukum Allah jangankan itu mau bicara saja timang-timang dulu takut kalau Allah enggak rebuk dilihat dulu gitu itu namanya khasyah mau sholat takut terlambat jadi jangankan adhan sebelum adhan dah siap-siap khasyah sehari baca Quran dilihat dipahami isinya lihat takut kalau punya harta takut Allah enggak rida makanya dirinci bagaimana saja mengeluarkan harta yang disukai oleh Allah misal kalau infak bagaimana infaknya untuk keluarga seperti apa terus dirinci itu khasyah namanya nah puncak khasyah itu akan didapatkan oleh satu golongan di luar para nabi dan rasul namanya ulama kata Allah innamaya khasyallaha min ibadihil ulama sungguh yang punya sifat khasyah yang mendalam kepada Allah adalah kalangan ulama jadi kalau Anda pengen lihat ulama yang betul bukan cuma pintar kalau yang hafal Quran dengan ayatnya nomornya halaman pojok kanan atas kiri bawah ke tengah sedikit banyak yang begitu banyak tapi apakah yang demikian dia punya kedekatan dengan Allah belum tentu demi Allah saya katakan belum tentu jangan fanatis jangan banyak terpukul lihat bagaimana kedekatannya dengan Allah punya sifat khasyah atau tidak bagaimana ketakutannya bagaimana ibadahnya jadi kalau Anda ingin mencari ulama yang betul coba lihat bagaimana kedekatan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala di poinnya ulama bagaimana menjadi ulama ini kemudian diturunkan di Quran surah ke-58 ayat ke-11 diturunkan di Quran surah ke-9 ayat 122 dirinci di hadith riwayatnya Ibnu Maja nomor hadith 233 rawinya adalah sahabat bernama Abu Darga inilah dia keutamaannya kemudian dicontohkan lewat seorang sahabat nabi namanya Abbas dicontohkan oleh sahabat nabi namanya Omar dicontohkan oleh sahabat nabi namanya Amar dicontohkan oleh seorang perempuan sahabat nabi single parent namanya Malika punya suami namanya Malik punya anak namanya Anas Malika punya anak namanya Malik eh Anas Maaf Anas Abbas Umar Amar punya anak namanya Abdullah lihat baik-baik di Quran surah 35 ayat 28 disebutkan ulama itu kalangan yang sangat dekat dengan Allah dekat Allah sekarang lihat rumusnya nih pelan-pelan bukankah orang yang dekat dengan direktur mudah mendapatkan kenikmatan di kantornya bukankah orang yang dekat dengan pejabat mudah mendapatkan akses jabatannya betul bukankah orang yang dekat dengan Ustaz mudah mendapatkan akses ke Ustaz bukankah orang yang dekat dengan Madis Ta'lim mudah mendapatkan akses di Madis Ta'lim sekarang kalau orang dekat dengan Allah apa yang tidak mudah bagi Allah siapa pemilik ilmu siapa pemilik rizki siapa pemilik kemudahan maka secara logika sederhana orang-orang yang paling dekat dengan Allah maka tidak usah berfikir tentang rizki karena sebelum dia fikirkan Allah sudah penuhi semua kebutuhannya maka tidak ada yang paling dekat kata Allah dari kalangan manusia selain Nabi dan Rasul dengan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kalangan para ulama makanya di hadith Ibnu Majah nomor hadith 233 disampaikan oleh sahabat Abu Dar dari Nabi para ulama itu disebut pewaris para Nabi perhatikan kalimatnya sungguh para ulama itu pewaris para Nabi para Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham tapi mewariskan ilmu makanya kalau anda pengen kata Nabi perhatikan kalimatnya ambillah ilmu warisan Nabi itu ini saya tanya ya Antum ya Antum dapat warisan dari orang tua orang tua Antum nih bukan Nabi bukan Rasul mewariskan-wariskan harta 1 miliar mau diambil gak? ambil sekarang Nabi Antum ngasih warisan mau diambil gak? ambil manusia biasa ngasih warisan diperebutkan masa warisan Nabi gak direbutin? kalau orang akalnya sehat kalau orang pintar perhatikan baik-baik orang pintar itu pasti akan memilih yang paling prioritas ini orang biasa ngasih warisan direbutin kenapa Nabi yang super Nabi yang istimewa ngasih warisan gak pada direbutin ini ada warisan Nabi namanya ilmu orang yang dapat ilmu disebut dengan alim jamahnya ulama kata Nabi ulama itu pewaris saya saya gak wariskan uang saya gak wariskan harta dinar dan dirham saya wariskan ilmu ambil itu ketika ilmu itu diambil maka Allah akan angkat nerajatnya Quran surah ke-58 ayat 11 Allah akan angkat derajat orang-orang beriman plus Allah memberikan tambahan derajat pada orang-orang yang mendapatkan tambahan pengetahuan di orang berilmu itu ketika dia naik status jadi ulama alim dekat dengan Allah pelaris Nabi Allah angkat derajatnya begitu derajat diangkat angkat derajatnya maka dia akan mendapatkan perlakuan istimewa lebih daripada hamba biasa silahkan cek ingat ya kalau anda diangkat derajat oleh manusia belum tentu manusia lain mengenal anda anda disanjung oleh orang tanah kusir orang tanah suci belum tentu kenal anda silahkan ana ana saiful min bendi tanah kusir tanah kusir kata orang Arab gak kenal is tanah kusir silahkan jangan kan tanah suci tanah abangnya gak kenal anda pindah lagi pindah lagi gak ada yang tangkat tapi kalau Allah angkat derajat anda siapa yang tidak menyanjung anda silahkan cek melewati zamannya masih dikenal silahkan anda kenal Umar bin Khattab hmm kenal padahal mimpi aja gak pernah ketemu lihat aja enggak kenal tuh udah lewat 15 abad beliau bukan nabi bukan rasul tapi sekarang masih dikenal Ali bin Abi Talib dikenal sekarang kita ambil yang bukan sahabat Al-Imam Shafi'i Al-Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Ahmad bukan kalangan sahabat dikenal sampai sekarang Al-Rafi'i dikenal orang-orang soleh dikenal bahkan yang hidup kemudian yang baru wafat beberapa masa lalu masih dikenal Sayang Muthayimin Sayang Muhammad dan Sudir Al-Albani misalnya dikenal Profesor Wahba Az-Zuhaili dikenal ya orang-orang mengetahuinya diangkat oleh Allah kalau sudah diangkat sudah gak ada yang bisa menolaknya ya jangankan kawan lawan pun menuliskannya tanyakan pada orang-orang di barat tahu Umar gak? tahu mereka tahu tuh Ibn Sina Al-Kindi Al-Farabi Al-Ghazali Al-Khawarizmi dan sebagainya dikenal oleh mereka bahkan karya mereka dijadikan rujukan di Eropa silahkan cek Ibn Sina Al-Farabi dipakai karyanya sekarang Ibn Rushdi dijadikan rujukan sekarang siapa mereka? orang-orang yang bukan sekedar mendekat kepada Allah lewat ibadahnya tapi mereka disiapkan jadi ulama di masa depan rumus ini ketika turun ayat jadi sampai kan kemudian dipraktekan bagaimana cara mengejarnya bakal para sahabat sebagian dari mereka menyiapkan keturunannya menjadi ulama di masa depan siapa diantara mereka? ada yang laki-laki seperti Abbas Muhammad Nabi seperti Omar sahabat Nabi seperti Amr bin sahabat Nabi mereka menyiapkan anaknya mesti ada diantara anak saya yang menjadi ulama yang dekat dengan Allah SWT bahkan ada bu perempuan single parent namanya Malika suaminya sudah meninggal dunia begitu melihat peluang ini langsung menyiapkan anak yang namanya Anas mesti dekat dengan Nabi SAW dia mesti menjadi alim ulama dekat dengan Allah apa yang terjadi? rasikan baik-baik ini kalau anak-anak yang lain dibawa bapaknya taklim pulang taklim pulang Abbas nyimpan anaknya di madris Nabi Abbas paman Nabi saya gak bisa nih ikut terus madris Nabi saya punya kesibukan saya kerja saya bisnis tapi saya belajar weekend saya ke tempat Nabi apa yang terjadi? Nabi wafat hafal 200 hadis bayangkan paman Nabi pengusaha kaya hartanya banyak masih sempat datang ke taklim Nabi meninggal hafal 200 hadis paman Nabi antum paman Nabi bukan sahabat Nabi bukan tetangga Nabi bukan kerabat Nabi bukan bayangkan sesibuk apa antum sekaya apa antum dengan Abbas masih kayak Abbas radiyallahu ta'ala surga Abbas ada jaminan antum belum ada Abbas hafal 200 hadis ampum antum hafal berapa hadis enggak coba-coba kita renungkan itu teman-teman coba tanyakan kembali tapi yang paling dahsyat cara berfikirnya begini saya cuma hafal 200 nih saya hafal sedikit-sedikit cuma sepekan datang anak saya mesti lebih daripada saya dia harus mendapatkan yang lebih daripada saya bapaknya itu pengusaha orang kaya tapi belum mengerti anak saya akan dapat rizki lebih cepat daripada saya dia dapat saya dapat bagian perhatikan maka beliau investasikan anaknya Abdullah untuk ikut di madis Nabi titipkan di madis Nabi berangkat bapaknya dia tetap belajar belajar-belajar Nabi wafat bapaknya hafal 200 hadis Abbas anaknya Abdullah hafal 2000 hadis dan usianya masih 13 tahun hafal 2000 hadis nah rumusnya apa rumusnya dalam ilmu hadis kalau ada seorang ayah bahkan ibu ya perhatikan orang tua mendidik anaknya sampai kemudian anaknya bagus tahu hadis dan seterusnya meriwayatkan maka nama anaknya akan dihilangkan nama bapaknya disebutkan makanya ketika Abdullah anak laki-lakinya Abbas hafal hadis diriwayatkan oleh orang setelahnya maka Abdullah dihapus disebutkan inisialnya anak laki-laki diturunkan bapaknya bapaknya namanya Abbas anak laki-laki bahasa Arabnya Ibnu Ibnun anak laki-laki maka dikenal Ibnu Abbas Ibnu Abbas Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah Abdullah bin Abbas bin itu singkatan dari Ibnun disingkat bin bin itu anak laki-laki anak laki-lakinya Abbas Ibnu Abbas itu anak laki-lakinya Abbas nama aslinya Abdullah kenapa dihilangkan anak laki-lakinya disebutkan bapaknya untuk menunjukkan kesan bahwa perhatikan baik-baik anaknya bisa seperti ini karena peran orang tuanya yang kedua ingin menunjukkan isyarat begitu hadis ini diriwayatkan dipelajari oleh orang-orang maka bukan cuman Abdullah yang dapat bapaknya pun kebagian dapat dari pahala yang telah dapatkan anaknya bayangkan bukan cuman dunia rizki akhiratnya pun dapat begitu anak yang dapat pahala bapaknya kebagian disitu perhatikan baik-baik sekarang berapa banyak orang yang mengaji hadisnya Abdullah bin Abbas suriallahu ta'ala umar bin khattab saya pengen lebih daripada Abbas Abbas anaknya datang ke medis ilmu anak saya harus ngintip Nabi sejak berangkat dari tempatnya bikin beliau rumah saat di Madinah di depan rumahnya Nabi SAW dibikinkan kamar kamar anaknya menghadap ke arah rumah Nabi dibikin jendela jadi tahu persis begitu kemudian Nabi keluar rumah sudah tahu bagaimana cara jalannya cara nengoknya seperti apa kemudian Nabi bersikap sampai ke medis ilmu makanya anaknya Umar lebih banyak hafal hadis dibandingkan anaknya Abbas anaknya Abbas hafal 2000 hadis anaknya Umar 2800 hadis anaknya Amar dia Amar bin As Abdullah bin Amar bin As anaknya Abbas tahu kemudian hadis tahu tafsir anaknya Umar ngintip-ngintip Nabi tahu juga hadis anak saya mesti tambah hadis plus fikir maka sejak kecil diajarkan langsung hadis fikir hadis fikir hadis fikir usia 9 tahun sudah minta ke bapaknya pak saya pengen nikah karena saya sudah hafal bab nikah paham fikir dan sebagainya anak Abbas nunggu di medis ilmu anak Umar dibikinkan rumah malikah seorang single parent satu anak punya anak namanya Anas beliau melihat yang satu ke medis Nabi yang satu ngintip-ngintip anak saya gak usah nunggu gak usah ngintip datang ke rumah Nabi diganding dibawa disampaikan ya Rasulullah ini anak memang kelihatan masih kecil tapi dia punya kemampuan kuat tolong jadikan pembantu anda tolong jadikan pembantu anda nanti kalimat ini akan ditiru oleh orang-orang setelahnya untuk mencari celah bagaimana caranya anak ini bisa dekat dengan ulama maka cara paling mudahnya bawa ke rumahnya supaya mempelajari semua apa yang ada dalam rumahnya jadi kalau di luar rumah cuma lihat di luar tapi kalau di dalam rumah kan kelihatan semuanya bagaimana saat akan tidurnya bagaimana saat makannya bagaimana saat minumnya dan sebagainya maka Nabi tersenyum beliau tahu kata ibunya ini kata Malika ambil anak saya sebagai pembantu Nabi tahu ini paling pengen belajar pengen belajar kata Nabi ya dia boleh membantu saya datang ke rumah belajar di rumah Nabi setelah Nabi wafat membantu Nabi wafat maka setelah wafat itu ditanya hey Anas selama kamu membantu Nabi apa kalimat yang paling sering didengar dari Nabi kata Anas tahukah kalian selama saya membantu Rasulullah hanya satu kalimat yang sering saya dengar dari Nabi ya Anas mada akhtumuka Anas apa yang bisa saya bantu selama saya Anas apa yang bisa saya bantu oh kalau ada pembantu begitu enak banget ya Pak apa yang ke rumah siapa yang jadi pembantu apa yang bisa saya bantu wah karena semua dikerjain sendiri piring selesai makan bisa cuci cuci ada yang kemudian sobek jahit bisa jahit jahit sendiri itu yang luar biasa dan Anas kemudian meriwetkan hadis yang sangat banyak setelah peninggal Nabi poinnya adalah kenapa mereka berlomba mengajar itu semua karena ada janji yang disebutkan oleh Allah derajatnya akan diangkat dekat dengan Allah dan rizkinya akan dijamin begitu rizki dapat bukan cuma dunia akhiratnya kebagian kalau para sahabat gak mikirin dunia Pak dunia itu udah selesai maksud saya mereka sudah paham ini dapat dapat gak ada masalah yang mereka pikirkan akhirat makanya ketika ditipkan anaknya investasi terbesarnya akhirat tapi Anda tahu gak orang yang mendapatkan akhirat udah otomatis dunianya dijamin itu remusnya sederhana jadi kalau akhirat dapat dunia pasti akan dapat akhirnya apa yang terjadi orang-orang setelahnya maka menyiapkanlah misi ini ditempuh kemudian jalan ini maka orang-orang sepeninggal Nabi sahabat menyiapkan sahabat mewariskan tabi'in mengikuti tabi'in mengikuti maka muncullah orang-orang hebat setelah zaman tahabat untuk mengejar keutamaan dari Al-Quran ini bagaimana caranya hidupnya bahkan suami sudah gak ada single parent sendirian harta terbatas berpikir bagaimana caranya ya Allah dunianya nyaman akhirat dapat banyak pahala maka rumus pertama ditempuh Imam Ash-Shafi'i punya seorang ibu begitu lahir kemudian tumbuh berkembang di Gaza sekarang di Palestina wafat ayahnya itu sendirian bu single parent berjuang bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam rumahnya please mendapatkan pahala akhiratnya maka diputuskan anak saya bisa menjadi ulama jadi ulama maka didik oleh beliau nih rumus cepatnya perhatikan baik-baik dicari orang-orang yang hebat di masanya siapa ulama yang bisa mendidik dititipkan disitu begitu kemudian mau belajar gendong gendong sampai mendengar puncak ilmunya ada di Mekah pada saat itu maka berangkat dia membawa anaknya ke Mekah jalan 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 sampai dengan ke Mekah dititipkan di kalangan para ulama setelah tumbuh remaja Imam Shafi'i diutus Shafi'i saya mendengar Imam paling bagus sekarang perkembangan ilmu ada di Irak semua dilakukan untuk bisa menjadikan anaknya menjadi seorang alim apa yang terjadi ibunya berusaha jadi ulama jadi ulama begitu kemudian tumbuh berkembang jadi remaja hafalannya kuat siap menjadi seorang alim kata ibunya berangkat ke Irak disana sedang muncul perkembangan ilmu begitu berangkat ke Irak teman-teman apa yang terjadi setahun dua tahun datang rombongan ulama Irak berhaji ke Mekah ulama-ulama Irak datang ke Mekah berhaji begitu berhaji yang disebut semua Shafi'i Shafi'i kalau Muhammad bin Idris Shafi'i sampai itu suara ke telinga ibunya saat di Mekah begitu mendengar segera disusul itu siapa Shafi'i siapa Shafi'i kata ulama-ulama Irak ini dia adalah seorang anak muda yang luar biasa dia asalnya dari Mekah sini bahkan ibunya ada di Mekah katanya ibunya ada di Mekah asalnya dari Mekah sini sekarang sedang di Irak dia menjadi panutan ulama nomor satu di Irak Shafi'i kata ibunya tahukah engkau Shafi'i itu anak saya tahukah engkau Shafi'i anak saya begitu tahu Shafi'i anak oh Masya Allah anak ibu langsung ibunya dihormati oh langsung dimulia akan macam-macam perhatikan Shafi'i yang berhasil ibunya ibunya tolong kalau kamu kembali ke Irak sampaikan pada Shafi'i dia telah saya izinkan kembali ke sini dia telah saya izinkan kembali ke sini padahal waktu berangkat ke Irak tadi sebelum saya sebutkan padahal waktu berangkat kata ibunya Shafi'i kamu belajar ilmu ke Irak gak usah pulang ke sini gak usah pulang kamu belajar ilmu ke Irak gak usah pulang saking pengennya anak jadi ulama gak usah pulang kata ibunya kesana aja begitu sudah mendengar Shafi'i jadi ulama kata ibunya kepada ulama Irak katakan pada Shafi'i dia boleh pulang sekarang padahal kalimat awalnya gak usah pulang bahkan ada riwayat mengatakan nanti aja ketemunya di surga di akhirat berangkat aja nanti ketemu di surga di akhirat begitu mendengar anak yang sudah jadi ulama silahkan pulang begitu disampaikan kepada Shafi'i di Irak senangnya luar biasa kata Shafi'i saya akan pulang begitu tahu akan pulang mendengar guru besar akan pulang semua orang-orang Irak itu menyiapkan bekal untuk Shafi'i ada yang ngasih unta ngasih makanan ngasih ini bekal sampai terkumpul 100 ekor unta plus dengan isinya bayangkan Shafi'i gak pernah tercatat Shafi'i pernah kerja di perusahaan A Shafi'i pernah berdagang Shafi'i pernah bisnis disiapkan jadi ulama begitu mau pulang ke Mekah semua perangkat yang disiapkan langsung Allah turunkan semua orang ngasih ngasih-ngasih perangkat kitabnya kemudian dibawa di tangannya naik beliau ke untangnya 100 ekor untang ikutin plus dengan murid-muridnya begitu sampai di gerbang Mekah gerbang Mekah belum sampai ke Mekah kan ada batas haram ya ada batas haram begitu sampai di batas itu beliau mengutus santrinya tolong berikan kabar kepada ibu saya sudah dekat saya akan datang ini sunnah ya ingat ini sunnah sunnah kalau anda ingin berkunjung pada siapapun kabari dulu kabari supaya dia siap-siap jangan bikin kejutan nah justru kejutan itu dalam Islam gak diperkenankan oh gak pake oh supaya orang itu gak repot tiba-tiba anda datang dia kan merasa gak enak gitu ya kalau bisa tuh sampaikan agak dekat-dekat gak apa-apa saya di jalan nih mau berkunjung itu sunnah sunnah sampaikan supaya dia bisa siap-siap begitu diutus santrinya datang datang kepada ibunya diketok disampaikan siapa kamu saya muridnya Shafi'i beliau sudah di perbatasan akan datang kesini menemui ibu Ah Shafi'i bawa apa Masya Allah ibu Shafi'i jadi orang hebat sekarang begitu datang orang ngirim-ngirim unta ada 100 ekor unta dengan beliau lengkap dengan isinya saya suruh dia ke Irak untuk belajar bukan cari unta bilang sama Shafi'i gak usah datang kesini balik lagi ke Irak bilang sama Shafi'i gak usah datang balik lagi muridnya bengok balik lagi ketika bertemu Iman Shafi'i disampaikan share gimana tadi kata ibu balik lagi ke Irak balik lagi kamu bilang apa sama ibu saya saya bilang sudah jadi saya besar datang dengan 100 ekor unta kamu salah kenapa kamu bilang begitu maka diutus lagi yang lain kamu datang ke ibu saya kalau tanya bilang Shafi'i telah bawa kitab datang dari Irak bawa kitab dan saya katakan berikan semua unta ini semua sodakohkan untuk orang Mekah yang membutuhkan berikan semuanya maka Shafi'i perintahkan 100 ekor unta itu dengan semua isinya dibagikan ke orang-orang Mekah di sodakohkan tinggal satu kitab dengan beliau di tangannya katakan pada ibu saya Shafi'i datang pulang dengan membawa kitab di tangannya gak bawa unta lagi datang muridnya bagi terang ke ibunya bu kamu siapa santinya Shafi'i saya kata dikatakan pulang ke Irak gak usah kesini bu Shafi'i udah gak bawa unta cuma membawa kitab di tangannya oh kalau begitu silahkan pulang maka Shafi'i datang membawa kitab di tangannya jadi ulama besar dan fatwanya ditunggu-tunggu maka sejak saat itu teman-teman sekalian apa yang terjadi ibunya sejahtera kehidupannya pun tenang dunianya gak difikirkan semuanya dijamin Allah langsung yang dijamin sangat dekatnya dengan Allah mau makan makanan sudah ada semua ragamnya ada mau minum jenis minuman sudah ada yang halal-halal mau berangkat kendaraan sudah ada gak pesan tiba-tiba kendaraan datang bayangkan akhiratnya dapet dunianya dapet dan hidupnya pas-pas butuh ada pas datang-datang-datang mau haji jalan akses dibuka semua yang datang ulama besar akses dibuka semua mau berangkat pengawalan ada nyaman gak usah repot gak usah macem-macem alim ulama begitu melihat demikian suksesnya ditiru oleh ibu yang lain ibunya ini adalah ibu seorang nanti muridnya asyafi'i yang kelak jadi ulama besar juga lahir tahun 163 hijrah ibunya ini juga single parent punya seorang anak namanya Ahmad punya bapak namanya Hanbal dikenal dengan Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal itu Imam Ahmad muridnya Imam asyafi'i yang kelak kemudian jadi ulama besar hafal 1 juta hadif Imam Ahmad sama itu jangan dikira ibunya itu kalau musim dingin malamnya itu bu masak air bu malam-malam single parent ibu bayangkan masak air diangetin anak diwuduin dulu begitu sudah wudu digendong diantar ke madis ilmu ibunya nungguin di luar selesai bawa lagi investasi itu begitu anaknya jadi dewasa senang semuanya bukan cuma anaknya ibunya dapat saudaranya dapat kerabatnya dapat lihat sekarang perhatikan ketika seseorang menjadi alim ulama fokus lihat baik-baik jangankan ulama lah jadi ustad aja begitu seorang jadi ustad lihat bukan cuma ustad yang ditunggu ibunya dicari tahu siapa ibunya siapa bapaknya setiap yang dekat tengahnya jadi akses kakaknya adiknya kerabatnya tetangganya setiap makanya gak ingat jadi ingat sekarang oh saya pernah sekelas dengan dia di SD saya pernah sekelas dengan dia di SMP saya pernah tetangga dia saya pernah gini dia dan sebagainya baiklah hal sebelum jadi ustad belum tentu kenal semua itu bisa terbuka dan yang paling dasar teman-teman sekalian begitu anda masuk dalam kategori alim ulama maka semua kebutuhan dunia akan dicukupkan oleh Allah ringan silahkan cek mau haji orang nunggu 25 tahun ini dicari-cari pak bisa gak bimbing kami pak bisa gak travel gini boleh saya haji tapi boleh gak ibu saya ikut pak jangankan ibu bapak ikut boleh kakak ibu boleh anak boleh silahkan bapak kami kasih kuatnya deh 10 orang silahkan ikut orang nunggu 25 tahun dia cuma gak nunggu ditawarin 10 orang boleh ikut saya ini ulama bukan syekh bukan ustad ilmu masih dikit tiba-tiba ketemu dubos sahudi syekh adi ini ada yang mau haji terus gimana antum ikut ya berangkat antum jadi amir amir gimana syekh amir saya kan bukan ulama besar bukan biasa-biasa ilmu saya sedikit pokoknya antum ikut terus bagaimana dengan yang lain yang lain siapa saya punya ibu saya punya kakak saya berikan 24 jatah anda bayangkan saya ini ustad-ustad kecil imu masih sedikit ulama juga bukan saya juga bukan anda bayangkan cuma berusaha untuk belajar sedikit-sedikit dapat sedikit dikasih jatah haji plus 24 orang kemarin kami berangkat teman-teman dari akhir tv ada yang ustad ada yang ini lagi ada yang macam-macam berangkat dan saya lihat masya Allah ternyata teman-teman saya ustad semua ustad pulang dengan istrinya ustad pulang dengan ibunya ustad pulang dengan anaknya bayangkan ternyata beliau itu dubas yang kemarin baik orang itu dokter usama itu baik orang itu ternyata beliau mengumpulkan satu gelombang khusus yang beliau kemudian apresiasi dari karangan para ulama dan tokoh-tokoh yang punya jasa terhadap istrinya diberangkatkan itu anda bayangkan kalau anda ingin mendapatkan bagian kenikmatan jadikan satu diantara anak karena jadi ulama masa gak ada yang jadi satupun makanya jangan tertipul dengan kebanyakan orangnya sekolah kan pesantin itu sekarang bagus-bagus pesantin bagus-bagus jangan dikira saya gak bisa bersaing silahkan lihat bahasa inggrisnya banyak yang bagus lihat alumni gontor tuh silahkan yang jadi ketua MPR ada yang jadi menteri ada yang jadi dubas ada banyak bahasa inggris bagus bahasa arab bagus ada yang mandarin ada ada yang bahasa lain ada silahkan jangan takut matematika ada yang jago matematika jago fisika jago kimia jangan dikira kalau ketika anda jadi ulama anda kehilangan dunia tidak apa saya tidak belajar umum saya belajar fisika saya belajar kimia saya belajar waktu-waktu senang saya pergi ke toko buku saya beli buku kimia buku fisika saya pelajari ya saya belajar saya belajar saya pahami saya baca juga yang lainnya tapi fokus kita pada apa yang Allah titipkan tapi yang lainnya kita pelajari jangan dikira anda jadi ulama anda ketinggalan semua yang lain tidak kita butuhkan ya kalau orang tanya kan kita bisa jelaskan kalau ada orang berangkat haji gelombang kedua apakah kemudian mekotnya itu di atas pesawat atau mekotnya di jedah di keng Abdul Aziz ada yang mengatakan kemudian di atas pesawat nah timbul pertanyaan baru kecepatan pesawat itu berapa 800 MPH bisa 800 km per jam anda mau mekot baru menguncakan bis pesawat sudah lewat bagaimana hukumnya kosar jama tiga farsa tiga farsa itu ukurannya berapa kilo bagaimana cara mengkonversinya kalau anda gak paham hitungan matematika gak tahu rumus fisika bagaimana bisa mendapatinya ustad itu jarak 80 kilo baik sekarang kita gali lagi dengan masalahnya apa masalahnya sekarang ke Semarang berapa jauhnya berapa kilo hitung dari sini bisa 300-400 kilo baik pakai pesawat berapa pakai pesawat mungkin satu jam nyampe disana sekarang ke Lebak Bulus berapa jaraknya dari Bekasi misalnya oh dari Bekasi ke Lebak Bulus 30 kilo baik 30 kilo berarti gak nyampe 80 boleh jamaah tidak tidak boleh kosor tidak tidak ke Semarang 300 kilo boleh jamaah boleh kosor boleh baik sekarang pertanyaannya begini kalau ada orang ke Semarang naik pesawat dan dari Bekasi ke Lebak Bulus naik beca nyampe dia berangkat dari Bekasi ke Semarang jarak cuma satu jam pakai pesawat berangkat kemudian jam 12 nyampe jam 1 asal aja belum yang disini ngayuh beca dari Bekasi ke Lebak Bulus berangkat jam 12 begitu masuk jalan tol tidak boleh jalan biasa macet nyampe-nyampe teman-teman berangkat jam 12 nyampe-nyampe kemudian ke Lebak Bulus itu bisa jam 4 jam 5 pertanyaannya disitu dimana berlakunya antara jama dengan kosor apakah yang ke Semarang berlaku atau yang ke Lebak Bulus yang berlaku jadi bukan cuma hitungan jarak di jarak itu ada hambatan makanya di jarak rumus fisikanya S sama dengan V kali T ya mencari V sama dengan S dibagi T mencari T sama dengan S dibagi V tapi di jarak itu juga ada rumus hambatan ada tantangan ada tekanan ya awas hati-hati ada gayanya ada gaya gesek ada gaya gerak ada hambatan ada yang lainnya di gaya juga ada gaya lagi ada rumus lagi F1 sama dengan F2 F berbanding lurus dengan P ada semuanya ada rumusnya ini saya cek ya kalau ini ada lilin nih kasih api lilin kasih api kemudian ditutup dengan gelas maka api dililin itu padam ini menunjukkan apa? tidak ada oksigen bukan ini menunjukkan anda gak ada kerjaan kan bisa ditiup ngapain ditutup pakai gelas bisa ditiup aku pakai gelas ditutup sudah nah maka yang pertama kalau anda ingin mendapatkan rezeki yang tenang maka jadikan satu diantara anak anda jadi yang ulaman umum juga boleh jadi dokter dokter yang hafal Quran ya ahli fisika yang hafal Quran boleh banyak zaman nabi kemudian setelah itu diwariskan ali ali bin Abi Talib itu jagoan matematika ahli matematika setelahnya ada Jabir bin Hayyan ahli kimia ada ahli fisika ada ahli matematika silahkan ahlinya tapi jangan tinggalkan kemudian bagian-bagian keislamannya saya cepat kedua kalau gak bisa jadi ulama yang maksimal jadikan ahli Quran minimal penghafal Quran coba lihat anak-anak ada Musa ada Ahmad ada Kamil ada Rais yang kecil-kecil itu banyak anak-anak datang ke Bekasi kemudian juga kita ngobrol-ngobrol anda tahu apa yang terjadi kemarin saat kami berangkat ada Rais yang kecil ada anak perempuan juga yang mohon maaf matanya mungkin gak melihat kata orang buta tapi saya katakan Masya Allah matanya ditutup dari berbuat maksiat dari sejak kecil matanya dihambat dari maksiat dari sejak kecil anda bayangkan teman-teman yang hafal Quran anaknya yang ikut haji bapaknya ikut ibunya ikut gurunya ikut temannya ikut yang hafal Quran cuma anaknya masa iya dari anak-anak antum gak ada yang hafal Quran anak satu belum hafal anak dua belum hafal anak tiga belum hafal lima anak gak ada yang hafal kenapa gak diinvestasikan satu anak aja hafal Quran demi Allah saya katakan anak anda usia 6 tahun hafal 30 juz begitu hafal 30 juz kakaknya yang 16 tahun bapaknya yang 40 tahun istrinya yang 34 tahun adiknya yang 5 tahun ikut semua mendapatkan keutamaannya alikuran tiga kalau belum sanggup kesini didik menjadi soleh ayo soleh siap lain seperti Mariam 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 disekolahkan di tempat yang baik bimbingannya baik ketika anak itu didik menjadi anak yang soleh dekat dengan Allah rajin ibadah sering ke masjid sering baca Quran walaupun belum hafal demi Allah saya katakan jangankan orang lain tetangga itu akan menyebut memuliakan bapaknya memuliakan ibunya tidak pernah anaknya disebut kecuri bapaknya mendapatkan bagiannya begitu anaknya masuk anaknya namanya Ahmad bapaknya Asep tuh lihat tuh anaknya Pak Asep bukan Ahmadnya Pak Asep yang disebutkan dia punya anak anaknya Kevin Kevin kalau bisa seperti Ahmad anaknya Pak Asep Pak Asepnya masih ikut silahkan cek ini semuanya akan dapat bagiannya dan mudah gitu begitu masuk mudah ke sekolah mudah dan sebagainya kalau belum mampu juga dekatkan dengan orang soleh cari orang-orang baik begitu aksesnya dekat dengan orang soleh maka dia akan mendapatkan kemuliaannya terakhir terakhir kalau belum dapat juga pengen cara cepat cari menantu yang soleh Quran Surah 30 ayat 21 ini rumus dari Nabi makanya Antum yang belum nikah jadi pada soleh jadi ulama Antum akan dicari jadi ahli Quran dia orang-orang baik karena rumus Nabi nya sederhana jika anda kedatangan seorang pemuda yang dekat dengan Allah maka jangan sia-siakan dia cepat karena tidak mudah lagi menemukannya makanya saya senang sekali orang-orang sekarang Masya Allah itu sangat bagus-bagus dalam menyeleksi itu sekarang ukurannya Al-Quran ukurannya ke masjid ya kan pernah datang ada yang ke rumahnya anaknya luar biasa perempuan ya cantik, bagus dan bapaknya bagus sekali seleksinya pakai Quran datang orang pertama Pak saya berminat ini ingin begini-begini ya nah bagus namanya siapa saya Anas Pak baca surat Anas baca bagus-bagus ya baik mudah-mudahan kalau jodoh ya itu jadi jodoh yang terbaik besoknya datang lagi adik ada apa adik Pak saya tuh sudah Alhamdulillah ada kematangan begini-begini nama siapa Torik baca surat At Torik baca Masya Allah begitu yang ketiga tuh dia tahu info dari yang lainnya saya kemarin kesana eh nama saya Anas baca Anas saya Torik baca Torik begitu yang ini datang wajahnya udah pucat adik namanya siapa saya Yusuf Ibrahim Pak sudah harapan tipis kalau begitu baca oh sebentar Pak sebelum disuruh baca tapi panggilan sehari-hari kuluhu kuluhu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati